Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat suri saudara-saudaraku dimanapun anda berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami bangkakan pada video kali ini kita akan informasikan undangan untuk Robitoh Alawiah ini adalah undangan yang ke enam kali untuk Robitoh Alawiah kita berharap Robitoh Alawiah tidak menjadi pengecut yang hanya berani dikandangnya sendiri saudara-saudaraku, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa Robitoh Alawiah sudah banyak mendapatkan undangan tentu kalian juga sudah tahu karena memang sudah viral saya ingatkan, dulu undangan pertama untuk Robitoh Alawiah adalah pertemuan di Benda Krep Cirebon Robitoh Alawiah tidak bisa datang kemudian ada yang kedua adalah pertemuan di Pasuruan kalau Pak Suruan kan dekat itu rumahnya dengan Pak Taufik kemudian yang ketiga itu undangan untuk Robitoh Alawiah adalah pertemuan di Banten Robitoh Alawiah juga tidak datang kemudian saudara-saudaraku pertemuan yang keempat itu undangan untuk Robitoh Alawiah undangan yang keempat adalah di Universitas Islam Negeri Jakarta Sarif Vidayatullah ya kalau tidak salah namanya itu ya Win Sarif Vidayatullah Robitoh Alawiah juga tidak datang dan yang kelima saudara-saudaraku kalian juga sudah tahu undangan untuk Robitoh Alawiah di podcast Bang Haji Roma Irama Robitoh Alawiah tidak datang alias ngumpet bin kabur tetapi apa yang terjadi mereka justru memframing K.I.H.I. Ima Duden Osman yang kabur katanya ya kita tidak heran karena memang mereka paling jago berbohong jangankan hal-hal seperti itu nasab keluarganya pun bohong para leluhur mereka juga bohong dan mereka sekarang kan mewarisi kebohongan dari para leluhurnya ngaku-ngaku sebagai keturan Rasulullah tapi tidak terbukti saudara-saudara dan sekarang ini adalah undangan ke-6 ya sampaikan video ini kepada Bapak Taufik kepada Robitoh Alawiah para muhibin yang menyimak video kali ini sampaikan kepada Bapak Taufik tapi sebelum itu kita seperti biasa untuk mengingatkan kepada kalian juga untuk berdoa mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat dimudahkan semua urusannya yang baik ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu untuk selamat di akhirat juga dibutuhkan ilmu tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum kapib Baalawi nasab berapa lagi? palsu ya itulah oknum-oknum ini perlu kita waspadai fakta sejarah bahwa mereka adalah bukan keturunan Rasul lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad s.a.w. supaya dimuliakan diglorifikasi kemudian mereka memprovokasi memfiralkan sebagai keturunan Rasulullah hanya untuk demi mendapatkan kemuliaan dan itu didasarkan dari mimpi dari mimpi coba hal seperti itu jelas tidak bisa dibenarkan nah saudara ku Kiai Haji Imaduddin Usman mengundang Rabi Toh Alawiah untuk yang ke-6 ini ya undangan ke-6 pada Rabi Toh Alawiah agar Rabi Toh Alawiah datang di kampus Uwin Wali Songo Jakarta pada tanggal 10 September tahun 2024 untuk diskusi ilmiah nasab Baalwi ini baru benar di sebuah kampus yang netral nah saudara ku ini terbuka untuk umum live secara nasional dan tes DNA waduh kalau sudah ada tes DNA pasti mereka pada ketakutannya kabur ya Rabi Toh Alawiah atau R.A. diminta membawa tim ahli nasabnya yang dia punya sebanyak kalau bisa 20 orang suruh baris nanti ya terima kasih Bang Jambrong Studio ada Bang Bang Tomo terima kasih ya soal nasab gak usah hadir di undang R.A. dakwah nasab palsu dilanjutkan saja terus biar mereka tampak esmosi saudara ku betul itu ya karena apa karena framing framing dia sejak satu tahun lalu terhadap G.H. Madi D. Nusman persekusi yang mereka lakukan tidak mengurangi maruah tidak mengurangi rasa percaya masyarakat kepada G.H. Madi D. Nusman terbukti apa dari hari ke hari jamaah Habib-Habib Ba'law ini bubar satu-satu mereka pada tobat tidak mau lagi jadi muhibin mereka pada memilih status sebagai mantan muhibin dan tentu saja dari hari ke hari seiring dengan berkurangnya jamaah mereka maka bertambahnya para pendukung tesis ilmiah pendukung kebenaran ilmiah dari tesis G.H. I. Madi D. Nusman Al-Bantani inilah fakta yang membuat mereka pada ketakutan ya silahkan sekarang dia memframing kembali Al-Kaburi Al-Kaburi masyarakat paham siapa yang kabur siapa yang ngumpet siapa yang arogan siapa yang licik siapa yang bohong masyarakat sudah pada paham bangsa kita ini semakin cerdas dan kita kan sudah mengalah berabad-abad husnuzon sudah saatnya kita melakukan edukasi kepada masyarakat penerus generasi kita itu agar tidak lagi hanya husnuzon percaya tanpa bukti kalau mudah percaya tanpa bukti maka kita akan mudah diboongi gitu ya jadi saudara aku ini kali adalah undangan yang ke-6 kalinya jangan sampai Robito Alawiah tidak datang lagi ingat itu kalau anda Pak Robito siapa itu namanya itu ya pengen mengembalikan maruah anda silahkan datang jangan tidak datang terhadap undangan dari G.H.I. Madudin Nusman ini ya umat Islam minta bukti bukti sahih bahwa nasab alawi keturunan Rasulullah tapi kami yakin mereka tidak akan datang menerima undangan yang ke-6 kalinya ya saudara aku mereka itu hanya berani dikandangnya apalagi ketika undangan diketahui sangat kacau balau tanggalnya berbeda jamnya juga berbeda dari satu tokoh-tokoh lain ini menandakan mereka mau melakukan politiknya Belanda mau pakai tipu daya the video it impera kita dikira bodoh jadi hanya orang-orang dungu yang mau diundang Robito alawiah dengan cara seperti itu tidak ada penghormatan sedikitpun kepada tamu-tamu yang diundang secara sepihak saja karena sebenarnya dia sudah tahu para orang-orang ini orang-orang cerdas dan jenius ya sekelas dokter Menasem Ali dokter Sugeng Kiyai Haji Madudin Roma Irama dan lain-lain itu tidak akan datang sehingga dia langsung membuat framing yang luar biasanya seperti itulah strategi johad 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 kalau kita melihat undangan yang beredar di medsos dari Robito memang tidak ada penghormatan kepada yang diundang seperti misalnya Syed Julfikar Al-Idrisi itu mereka menyebutnya hanya saudara Julfikar misalnya begitu juga dengan Profesor Dr. Kihaci Akhil Sirat dulu itu mereka menyebutnya Dr. Akhil eh bukan dengan Akhil Sirat dokternya tidak disertakan ya nah tapi kirian mereka wow gelarnya itu panjang panjang harus disertakan lalu sekarang ada yang pintar cerdas jenius ke Madudin membongkar dengan tesisnya mereka pada kebakaran cengkot itu ngamuk ngamuk tuh ya nah sekarang menantang mengajak diskusi di tempat yang tidak netral di tempatnya mereka sendiri itu namanya kurang ajar tidak mengaget orang lain jadi saudaraku dari banyak sekali fakta-fakta itu yang masih bisa menggunakan akal sehat ya coba gunakan akal sehat ya jelas lah gak layak Robito Allah sebagai tempat untuk membicarakan nasabnya mereka mereka akan hanya mencari pembenaran sehingga nanti kalau sudah ditundang apalagi yang kemarin viral ada yang mengancam saya julfikar mau diculik katanya ada saja itu jadi strategi strategi licik dari oknum-oknum ini harus kita waspadai kita harus skeptif selektif jangan mudah percaya jadi kalau kita mudah percaya ini orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama menggunakan dalil-dalil nilai-nilai agama hadis ya kan untuk dijadikan alat memperdaya umat dan membuat mereka mendapatkan keuntungan sungguh cuat sekali itu mereka baik saudara ku memang tidak mudah perjuangan kita adalah perjuangan moral kita menyeru agar kita menjaga perdamaian persatuan ketentraman ya kan kita tidak menghalangi mereka pamer nasab sekarang silakan mau ceramah yang ngaku-ngaku keturunan nabi tapi ya jangan melarang kita untuk menyampaikan kebenaran yang berdasarkan fakta ilmiah bukan fitnah bahwa mereka itu berdasarkan kajian ilmiah kita penasab secara filologi dan sekarang didukung dengan ilmu pasti yaitu tes dena mereka bukan keturunan rasulullah jangan larang ya kita negara demokrasi biarkan masyarakat yang memilih menilai siapa yang pantas dipercaya siapa yang tidak pantas dipercaya ya kan tapi saya yakin beberapa orang-orang cerdas pasti akan percaya pada tesis ilmiah pada ilmu pada sainnya nah perlu yang kami garisbawahi adalah kiai madudin ya dokter sugeng profesor dokter menasem ali romairama ini orang-orang cerdas ya gak mungkin diskusi dengan orang-orang bungu ya gak level juga gak level juga kan nah gak seimbang gitu tapi sebenarnya kita memang tidak membutuhkan sekarang nih statement dari sebuah organisasi seperti Robito Alawi ya sudah masyarakat sudah tahu ya dengan adanya fakta-fakta ilmiah itu masyarakat sudah bisa menilai sendiri siapa yang layak dipercaya dan yang tidak layak untuk dipercaya makanya kan ada progres siang semakin hari semakin hari semakin kelihatan ya kita sudah sering sampaikan semakin banyak ini para masyarakat sadar muhibin bertobat ya pada banyak yang sudah mendukung kebenaran ilmiah bahwa memang Mbak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya silahkan kalau mereka tetap mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tapi jangan paksa orang lain untuk percaya ya kan dengan mereka itu sakit hati dan sebagainya itu kan sebenarnya mereka gak gak terima kalau orang lain gak percaya sekali lagi menunjukkan sakit hatinya seperti mudor dan kawan-kawannya itu ya yang suka cerita kurofat itu ya sakit hati ketika ada tesis kemudian menandakan mereka gak terima kalau orang lain gak percaya ya ngapain ngapain gak percaya kan urusan orang lain itu kalau memang anda yakin ya buktikan saja gak usah mengkapitalisasi nasab Rasulullah s.a.w. s.a.w. masih tenang karena saya dapat WA dari nomor-nomor gelap yang gak jelas ya biasalah namanya BIP dan mungkin betulnya itu kan memang pengecut ya intinya WA itu supaya saya mendorong GMA dan kawan-kawan untuk tangi perundangan diskusi yang dilakukan oleh R.A kalau undangannya setelah kita atribusi itu gak jelas juga ya saya setuju Gus ya Gus Buat terima kasih bahwa memang layak mereka dikasih label pengecut kenapa tadi sudah saya ungkap fakta mereka terutama Robito Alawiyah kan sudah diundang ini untuk yang kali ke enam enam kali tanggal sepuluh ini nanti kita tunggu berani gak tuh kalau memang dia itu memang hebat berani punya hujah punya data dalil bukti ya jangan hanya berani di kandangnya ayo keluar kandang tuh sudah ada tempat sudah ada lembaga yang siap menjadi arena tanding bahkan GMA Duddin menantang agar Robito Alawiyah menghadirkan ahli nasabnya 20 orang cukup menghadapi GMA Duddin ini saja sudah keok pasti ya pasti ini kalau memang hebat ayo datang itu tanggal sepuluh kirim dengan membawa surat tentu saja membawa surat sekali lagi SK surat tugas bahwa wakil-wakil yang dikirim itu atas nama Robito Alawiyah jangan hanya yang seperti di Kasotanan Banten pada 252627 kalau gak salah ya Agustus 2023 yang lalu mereka tidak membawa itu ya jadi Pak Topik kalau Anda memang tidak pengecut silakan walaupun Anda gak bisa datang gak apa-apa tapi tanda tangan Anda yang harus datang buat surat tugas kepada para ahli nasab Robito Alawiyah yang mau diutus untuk hadir pada tanggal 10 September 2024 yang akan datang ya nih para mukibin mana nih para mukibin nih kok gak ada nih sepi nih biasanya rame loh ya kita lanjut ya lanjut dulu nih simak nih penuturan Gus buat beret kata yang kedua juga ada beritar katanya saya juga dapat undangan emang berani orang undang saya berani saya yakin itu ya kalau ngera itu ketanggutan dengan saya itu dan jawaban-jawaban yang sudah banyak dari teman-teman ya teman-teman demikian ya perlu kita sampai lagi lah jadi intinya gini kurang lebihnya itu sebenarnya itu RA itu bikin undangannya juga gak jelas dari jam dari hari tanggal itu berbeda-beda setelah saya lihat undangan yang diterima beberapa teman itu biaya imat dan kawan-kawan jadi kesimpulannya mereka itu setidak-tidaknya ada dua skenario gitu loh kalau imat mau datang ya disana nanti dikerjain di framing karena gak ada rekamannya kecuali rekaman yang ada pada pihak mereka gitu karena caranya tertutup nah itu mereka itu licik itu tanda-tanda ada kelicikan kita harus skeptif ya waspada ya dari air kehidupan LC Legal Crew terima kasih ya kita lihat sejarah untuk menaklukkan pejuang penjajah itu bersiasat dengan cara seolah-olah berunding padahal sejatinya akan melemahkan ingat para pejuang jangan sampai jatuh pada lubang yang sama iya betul itu pangeran diponegoro juga ditipu oleh Belanda itu ya ini kan anta-antanya Belanda mereka itu ya sama lah persis dengan debat di Banten dulu itu ya tak ya kayak begitu dan ini mengingatkan saya pada strategi licik penjajah Belanda dulu ketika menangkap pangeran diponegoro betul Gus yang kedua ya era itu tahu bahwa GMA dan kawan-kawan itu jenius bukan hanya pintar jenius jadi gak mungkin lah di jebak kayak gini mau datang nah ini kalau kalau GMA dan kawan-kawan yang gak datang dan itu memang sudah mereka perkirakan ya betul ya saudara kalau memang benar ya Bang Titan diperkirakan hujan framing dari para mukibin ya dan saya juga yakin framing itu udah gak akan punya efek yang signifikan karena masyarakat semakin banyak yang sadar ini progresnya sudah jelas masyarakat gak akan percaya sama kelompok nonumpak lawi itu sudah karena mereka bukti-buktinya sudah jelas kelicikan mereka kita simak ini mereka akan menggerakkan mukibul-mukibulnya untuk memframing Al-Kaburio ternyata pocot penakung gak berani debat debat macam apa debat itu orang pintar versus orang pintar bukan orang pintar versus bajing orang pintar orang jenis kayak Gie Imad kayak Prof. Menda Kamali kayak Dr. Sugeng kayak siapa lagi yang diundang Sejil Fikar dan beberapa yang lain yang gak jelas gak jelas gak jelaskan nganya ngosok mau melayani debat 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 ini gak usah debat-debat ini mana datanya ya udah jelas sekali kapuk grupnya G GADREL yaudah para habib tapi saya ingatkan sekali lagi saya itu kan merasa dan selalu ingin menjadi berjuang kemanusiaan berhentilah para habib kayak gini bener sekali lagi saya peringatkan berhentilah orang Jawa itu sukanya ngalah kalau sudah ngalah masih orang terus aja gak gak bener maka ngalah ini sudah kita itu sudah ngalah sudah ngalah jangan sampai nanti putra putri bangsa nusantara itu apa itu berubah mode menjadi ngamuk ini saya peringatkan ini loh kalau kalau mau kalau mau kalau sudah ngamuk saya gak bertanggung jawab saya sudah ingatkan berkali-kali sejak dulu kan saya sudah bilang saya ingatkan karena ya habib itu meskipun rata-rata otaknya itu sekelas beruk tapi kan tetap manusia sekelas beruk ya harus dilindungi dan dijarakan tapi jangan kebangetan lah kalau kebangetan nanti beribumi benar-benar sudah 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 ngamuk itu gimana berhentilah kayak gini muibin kalian itu semakin menyusut jumlahnya betul diskusi-skusi gimana saya takir munawar sukanya WA sama rektor sama suruh menghentikan diskusi saya takir munawar yang dulu koruptor yang dipenjara di zamannya Presiden Megawadi Menteri Agama yang maling maling jadi kalian pikir kalian bisa mengendalikan itu katanya ada yang Mugibin nggak ngerti sampai Mugibin ngomong tuh mana ada Habib jadi koruptor lah nih tadi diungkap oleh Gus Buat Peleret ya Baalawi korupsi dan dalam tanda potengkot kelompok yang di atas ya silahkan mengendalikan tapi harus dibawa masyarakat umum netizen itu mayoritas itu sudah paham duduk perkara masalah ini paham jadi kau mau lawan itu publik itu ya sekarang di hitung aja lah si Ridik siapa itu sekarang bikin acara siapa yang datang kan semua itu itu aja nggak seperti itu Mugibin sudah semakin berkurang nggak bisa berulah nggak bisa di dunia politik nggak nggak berani lagi kan serang pemerintah karena ya nggak ada yang percaya lagi sama Imam Beru itu Imam Beru ya ini kalau mau diingatkan kalau tidak mau bukan salah bunda mengandung tapi karena ayah rajin bekerja di malam hari tolong diingatkan kalau diantara teman-teman itu yang mungkin ada temannya muhibin berhentilah memframing terus-menerus dikira masyarakat umum itu bodoh Pak dikirain framing-framing yang mereka lakukan itu masyarakat masih mau masih percaya diketawain ayam saya setuju sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah nggak perlulah ini diskusi bersama Robby Toh Robby Toh kalau memang punya antitesis yang menyata bukti yang otentik tinggal mempublikasikan saja di media sosial kalau dia punya jurnal ilmiah tinggal buktikan saja tunjukkan ke masyarakat biar masyarakat yang akan menguji kebenarannya selesai ya nggak perlu sudah maka framing dari Robby Toh Alawi yang menyebut Gema Dudin itu Al-Kaburi dan sebagainya itu yang provokator katanya aduh berumpah pemfitnah nggak ngefek karena masyarakat sudah tahu siapa yang provokator siapa yang bohong sudah tahu ya siapa yang adu domba mengadu domba sudah tahu videonya lihat di video saya itu sudah saya ungkap itu saya sudah sampaikan ikut viralkan itu jejak-jejak digital rejik yang mau mengadu domba kelompok-kelompok yang ada di Nusantara ya itu siapa jadi saya pernah sarankan kan kalau misalkan mereka itu nggak takut kehilangan muhibin mereka nggak akan mempersekusi mereka tidak akan memerintahkan kepada para muhibinnya untuk melakukan istilahnya Pak Mudor itu kan sok terapi tegangan tinggi gitu katanya ya mereka sudah tahu ceramahnya udah nggak laku lagi jadi yang lebih laku ceramahnya siapa Pak Yamaduddin diundang kemana-mana ini Yamaduddin ya mesin benar-benar kemesin dan biarkan diskusi-diskusi di kampus dimana-mana nggak usah direcogi tidak usah direcogi ya si saya takil menawar berhentilah untuk udusamu sebagai koruptor aja belum diampun belum tentu diampunnya Allah masih berbohong sama umat ya berhentilah kecuali kalian itu memang manusia yang tidak beriman adanya hari akhir adanya kiamat jadi masih terus-menerus mau memaksakan kehendak ya tak karena mereka kan biasanya gitu jadi kebenaran itu versi mereka dan semua orang dipaksa untuk percaya loh benar macam apa loh kabel grupnya jelas giga tel gitu gimana mau keturunan nabi apa nabi siapa terunan yang jelas penasihat atau dukunnya veron kapal grup jangan di katela sama itu ya ya untuk anak selingan iseng-iseng ini bagi-bagi luka WA macam-macam isinya kayak begitu ya saya itu antara kasihan dengan para Habib dan Muibin antara kasihan dan cengkel di satu sisi kan mereka itu ya masih pun notanya itu kata mas sekelas beru tapi kan orang juga manusia juga dan saya akan merasa dan selalu ingin menjadi pejuang kemanusiaan kalau mau itu ya bertobat berhenti dari yang seperti ini gitu loh dari memprem dari terus menerus bersikukuh sebagai keturunan Nabi padahal nyata-nyata terbukti bukan keturunan Nabi betul sekali ya ini ada di terima kasih aja ya selalu setia menemani kita diskusi tertutup membuktikan ada maksud jahat mohon jangan ditangkapi lebih apa ini Habibin Yaudi sangat licik ya ada apa nggak percaya adanya dan terus menerus mau merusak panjaksila terus menerus menantang Bini Katunggal Ika itu gimana mau membunuh diri kalian kalau mau saya ingatkan dan ya mungkin saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan mengingat bahaya yang dan risiko bahaya yang harus mereka hadapi sekali lagi sekali lagi kita itu ada trauma sejarah tahun 65 gimana disitu ada terhadap di kemanusiaan ada pembunuhan yang luar biasa apa ya kalau kamu berhenti itu kalau Habib itu dan mukhibinnya itu masih begini kelakuannya gak mau bertopat gak mau ngaku salah itu ya saya khawatir kalau itu terulang kayak gitu-gitu tahun 65 kan juga banyak yang mengingatkan sebelum kejahatan dan pola-polanya kan sama PKI Provokasi di bawah di NOA ini dan juga sebelumnya di Madiun di Prabin dan Musa Al-Munawar ya di Kabib semua ya cuma itu aja yang perlu saya sampaikan saya ingatkan berhentilah para Habib dan Mubin Mubikin Makar kamu itu kalian itu sedang melawan Allah bukan melawan Gesuat bukan melawan Gihimad bukan melawan Prof. Menegam Ali bukan melawan Dr. Sugeng bukan melawan Gihubai Dila Ahmad Taman bukan melawan Gih Nur Ehya bukan melawan KRAT Gus Fakir Wira Diningrat bukan melawan TPMogi bukan melawan Gus Aziz Jajuli bukan melawan Gus Ahong bukan melawan Gigi lain yang sekarang sudah buahnya sekali yang yang ikut berjuang bukan kami semua itu hanya alatnya Tuhan untuk mewujudkan kehendak Tuhan yaitu kebenaran disingkatkan setelah hampir dua abad para Habib Pak Lawi itu menyusun rencana untuk terapus bangsa berantara setelah mereka itu berapa ya berarti ya sekitar satu setengah abad ya dua abad juga itu menjadi diantai kaki tangan penjajah Belanda untuk membasmi perjuangan pribumi ini waktunya itu sudah habis diberat Berman itu tsunami-nya sudah datang jangan nunggu tenggelam baru Amantubiro di Musawaharu kalau sudah tenggelam yang ngomongnya begitu beriman berdapatnya yang gak ada ternyata ya kalau putra-putri bangsa Nusantara itu sudah modenya itu modenya modenya sudah bisa direm meskipun kalau itu terjadi pasti saya juga akan ngerem tapi pasti tidak tidak bisa direm itu sunatullah itu ya jadi ini ya itu mohonlah para habib dan para muhibin itu sebelum bencana besar menimpa kalian sepenuh kalian binasa berhentilah dari melakukan hal-hal seperti ini memframing terus-menerus ngotoknya ya atau gak pakai data gak pakai argumentasi gak ilminya ya terima kasih itu saran dari air kehidupan saran saya untuk kiai imat CS lebih rilek menghadapi perusuh Rasulullah contoh ya terbaik Rasulullah contoh terbaik bagaimana menghadapi orang yang sedang tertutup kebenarannya rileks tapi cerdas ya saya berhenti dari aku supaya keturunan Nabi berhenti menantang Pancasila berhenti menantang penyekat penyekat jadilah warga negara Indonesia yang baik yang setara jangan punya angan-angan untuk bikin apa yang mengkayari bersyariah yang membatalkan nasab Habib itu adalah orang-orang yang benci syariah yang mana syariah itu apa paham gak negara Indonesia Pancasila ini apa tidak selaras tidak sama dengan cara hati sama dan itu cara mereka memanipulasi ajaran agama mereka berlindung dari ajaran agama supaya dapat pendukung supaya banyak orang percaya tadi ada pertanyaan kenapa masih ada yang belah Habib ya itu tadi orang-orang yang masih terdoktrin belum menggunakan akal sehatnya atau belum bisa berpikir sehat gitu ya jadi masih jadi mukhibin akhirnya terlaras syaratnya yang mana tafsir tafsirnya siapa yang benar aja dong ya dan semua putra-putri bangsa nusantara marailah kita menjaga persatuan kita menjaga apa yang sudah diwariskan oleh funding pates kita Pancasila pemerintah pemerintah Tunggal Ika undang-undang dasar 45 NKRI empat pilar kebangsaan itu mari kita jaga dan mari kita bersama-sama semua kita itu digerakkan oleh Tuhan untuk menyingkap kebenaran termasuk teman-teman yang suka like suka komentar suka share itu sama terima kasih ya teman-teman yang mau membagikan video ini selas-selasnya kepada sana saudara lantai tolan Anda agar semakin luas orang yang tercerahkan ya nih dari kehidupan para hafib kalau semakin keluar-keluar dan marah-marah malah semakin terlihat kedustaannya siapapun yang menyelisih ilmu pasti akan tumbang tidak pandang siapa orang dan statusnya itu luar biasa ya bersama berjuang di hadapan Tuhan sama-sama sebagai berjuang kebenaran dan tentu saja ya mari kita terus bersemangat gitu siap kemenangan sudah di depan mata sebelum terjadi apa-apa sekali lagi para hape para muibin berhentilah membuat makar berhentilah membuat rencana jahat wa makaru wa makarullah wa allahu khairul ma'akirin orang-orang jahat selalu bikin rencana jahat ya tetapi dan Allah juga membuat rencana dan sebaik baik berencana maksudnya rencana yang pasti terlaksana itu adalah rencana Allah rencana Tuhan itu ya kalau salah minta maaf minta ambil minta rindal mari kita semuanya bersama-sama berjuang terima kasih Anda tidak akan bisa lagi membodohi umat, membodohi bangsa Indonesia. Anda sebaiknya sudah sadar diri bahwa nasab Anda yang diwariskan oleh leluhur Anda, itu nasab palsu, hanya diisbat mimpi. Kemudian kita harus pahami bahwa kita adalah saling menghargai, menghormati sesama manusia. Ya kita tidak usah mengunggul-unggulkan nasab sudah, ini di Nusantara yang berpancasila. Sebaiknya kalau Anda merasa cinta Indonesia, Anda segera memproklamirkan diri bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Kemudian perbaiki dokumen, perbaiki nama Rubi Tualawi ya. Bukan pencatat nasab keturunan Rasul tetapi pencatat nasab keturunan dari Bani Alwi. Ya, selesai sudah. Kita tetap menghargai siapapun ya. Kita hanya ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat paham. Itu saja, sederhana kan. Sekarang masyarakat sudah tahu, Anda silakan berperi kehidupan di Nusantara. Silakan, ya tunjukkan ilmu. Itu saja. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada salah-salah kata, salah-salah getsur, mungkin ada yang tidak Anda suka. Mohon maaf, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun tetapi untuk memperjuangkan kesetaraan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita edukasi masyarakat mudah-mudahan juga bisa memberikan nilai rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian. Salam Persaudaraan, Salam Pancasila Jaya, Salam NKRI Harkamati, Salam Pinikah, Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.